Bismillahirrahmanirrahim Oke kita lihat Bentar Oke Bismillahirrahmanirrahim Nah Uh kan Benar sobat Ini dia Apa namanya Kelapa yang kita cari Nih Saya lihat kan Pada sobat Nah ini dia Uh Perfecto sobat Ya Saya akan coba Makannya Saya yakin nih Udah Perfect ini Bismillahirrahmanirrahim Rasa kelapa sobat Assalamualaikum sobat MZF bertuah Apa kabar semuanya Jumpa kembali Di channel kesayangan kita Apalagi kalau bukan M Z F Bertuah Pasti udah pada hafal sobat ya Oke sobat Senang sekali rasanya Karena kali ini Kami bisa kembali Berbagi Tips kepada sobat Sebagaimana sobat ketahui MZF bertuah Itu kalau memberikan tips Sesuai dengan Pengalaman Jadi insya Allah Mudah-mudahan Ya Mendekati valid lah sobat ya Artinya bisa dicoba Walaupun tentu kondisinya berbeda-beda Sesuai dengan tempat Sesuai dengan keadaan cuaca ya sobat ya Tapi MZF bertuah Selalu memberikan tips Bersekam pengalaman Nah kali ini Kami ingin berbagi tips Terkait Kelapa 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 menuluh gitu Enggak sobat ya Kali ini Kelapanya ini Kita tidak berbagi tips Tentang Menanamnya Tapi Tentang bagaimana Cara memilih Kelapa muda Wish Kelapa muda Asing gak tuh sobat Airnya seger deh kan Langsung kebayang Apa namanya Isiannya enak Wish Kelapa muda Tapi Bagi sobat mungkin Yang hanya memiliki Sebatang atau dua batang Seperti misalnya punya saya ini Saya gak nanam begitu banyak sobat Iya kan Karena saya bukan Ahli Bukan pakar sobat Ini cuma sekedar untuk Ya keserangan Untuk hiburan semata Sambil untuk juga Kesehatan kita gitu sobat kan Mungkin ada yang sama dengan saya sobat Itu Mungkin ada yang belum tahu nih Bagaimana cara Membedakan Dia kelapa muda Yang sudah bisa kita ambil Udah ada isinya Atau belum Nah Pernasaran kan Mungkin ada juga Yang selama ini Ngambil kelapa muda Sekali di Kupas Air Isinya air Gak ada Gak ada apa namanya Isiannya putihnya Gak ada sobat ya Rasanya pun belum manis gitu Gak kecewa ya sobat ya Ada yang pernah Pasti pernah Bagi para pakar-pakar kelapa Tentu ini sudah tidak asing sobat ya Kita yang justru berguru kepada mereka Gitu ya Tapi ini khusus untuk Sahabat-sahabat semua Yang belum mengetahui Nah Yang pertama sobat Tips kita Untuk mengetahui kelapa itu muda atau tidak Ini rahasia umum sobat ya Apa itu Tingkatan kelapanya Kalau kita lihat Ini contohnya kelapa saya ini sobat Disini saya memiliki beberapa tingkatan kelapa Sampai yang paling atas sana sobat ya Sama Dimana-mana kelapa ya Kayak gitu bang Bener sobat ya Oke Ini tingkatan paling rendah Nih Paling bawah Kalian lihat di sampingnya ini Ini di atasnya Ini Imbang sama yang sana Tapi Ini agak di atasnya sedikit Kemudian nanti disini Bisa kemari Lihat Di atas dari ini Ada ini Ya kan Kemudian ada yang ini Baru yang sana Tuh Kemudian yang baru mau jadi tuh Baru keluar mayangnya Dan ada yang belum keluar dari mayang sana Ujung sana ya Bisa kita lihat tuh Ya Bagi sobat yang belum mengetahui Tingkatan ini berpengaruh sobat Tingkatan yang paling bawah Itu lebih tua dibandingkan tingkatan di atasnya Sekalipun yang paling bawah itu belum tua status dari kelapanya Tapi Dia berpengaruh lebih tua gitu sobat ya Kenapa? Karena dia lebih dulu lahir sobat Lebih dulu lahir coba Lebih dulu Muncul Ya gitu lah sobat ya Pokoknya dia Lebih dulu Berbuah Sehingga dia terletak di paling bawah Artinya dia akan lebih dulu juga untuk Besar Lebih dulu juga untuk Tua Nah Kalau sobat lihat ini Ini kelapa saya ini Sudah Saya ambil sebagian Ini tinggal yang Lonjong seperti ini sobat Kalau kami memanggilnya dengan Istilah kelapa komeng sobat Mungkin sama ya Dengan istilah sobat ya Nah kelapa ini gak bisa nih Kalau kayak gini sobat Jarang digunakan Jarang diambil ini yang seperti ini Kenapa? Karena kalau diambil Isiannya itu cuman Kecil Ada pun Airnya sedikit juga Airnya itu sobat Ya kan Kemudian apa namanya itu Isiannya juga Kalaupun ada sedikit Nah sedikit sekali Ini namanya Yang komeng ini Memang kurang bagus ya sobat ya Kurang bagus Tapi Kalau sobat lihat ini Ini sudah tua nih Ini sudah tua Kenapa? Ya kelihatan sobat Udah menghitung Udah menghitung Seperti itu sobat ya Lalu sobat milih Kelapanya seperti apa? Ya pertama Itu tadi ya Sobat bisa memilih Berdasarkan tingkatannya Kalau tingkatan yang paling bawah ini Ternyata udah ketuaan Sobat bisa cek di tingkatan Di atasnya Satu tingkat Atau dua di atasnya Bisa sobat pikirkan Ini rasa umum sobat ya Tapi tips yang ingin kami berikan ini sobat Adalah Hal lain sobat Apa itu? Nah sebelumnya Saya akan ambil dulu Kelapa ini Beberapa Nanti langsung saya tunjukkan Pada sobat ya Stay tune di MZF Bertua Nah ini sobat Saya akan coba mengambil ini Ini saya Langsung saja Karena kelapanya pun masih rendah Saya gak perlu Alat ini Saya putar aja Saya coba ambil yang ini Satu Kemudian Kalau yang itu Jangan diambil sobat ya Ketem-ketem-ketem Nampak muda Itu muda Belum Itu belum ada airnya Bahkan mungkin sobat ya Belum ada air tuh Masih kecil tuh ya Saya coba satu lagi Lihat Kira-kira Membanyakan Kalau yang sini juga Saya rasa ini masih belum Belum Saya coba ambil yang ini Satunya Saya putar Coba Gak sulit ini Masih putar ini Nah Ini Ini udah dapat Dua kelapa Kemudian Saya ingin Juga mengambil kelapa kuning Saya sana sobat Kelapa kuning itu Biasanya digunakan Sama orang sini Untuk obat sobat ya Obat seperti Miang Gatel-gatel itu sobat Biang keringat Kayak gitu sobat ya Itu obatnya Biasanya dengan kelapa itu Apalagi kalau dia Ada panas Dalam Itu bagus tuh Kelapa kuning Seperti itu Biasanya disini Seperti sobat ya Gak tau tempat sobat Mungkin berbeda tempat Berbeda pula Cara pengobatan Dan kondisinya sobat ya Oke Saya coba Ingin ambil juga Yang disana Yuk ikut Bersama Nah kalau sobat Lihat Niau kuning saya ini Niau Maksudnya Kelapa sobat ya Kalau kami memang Manggil kelapa itu Niau sobat ya Maksudnya kelapa kuning Ini kelapa kuning kami ini sobat Juga sama ya Tingkatannya Kalau dilihat ini Paling bawah Ini di atasnya Sebelah sini Satu di atasnya lagi Ini Ini Kemudian baru kesana sobat ya Nah saya akan coba ambil Satu contoh yang paling tua ini Saya coba Yang paling bawah Kalau dilihat ini semuanya Sepertinya kondisinya Belum Belum tua semua sobat Gitu ya Apa bedanya Kelapa itu udah tua Atau belum gitu sobat ya Ya pertama memang Jelas sobat Bentuknya tuanya itu Kita tahu ya Perubahan warna Yang sangat drastis Kemudian Tekstur yang sudah tidak lagi Terlalu licin Seperti ini gitu sobat ya Itu tentu Tapi nanti saya akan beritahu Pada sobat Sebagaimana tujuan Pembuatan video ini Saya coba ambil satu lagi Yang ini Yang di atasnya Saya ambil lagi yang ini Oke Dapat dua Kemudian satu lagi Pemanding Yang ini Coba ambil Yang di atasnya Apakah Ada perbedaan yang drastis gitu sobat ya Atau enggak Kita lihat nanti Nah ini Kita punya tiga Oke sobat Kita udah punya tiga Untuk membanding nanti Untuk melihat Bagaimana hasilnya Yuk Stay tune di MSF Bertua Oke sobat Ini kita sudah Mengambil tadi Lima kelapa Kelapa muda sobat ya Yang tiga ini Berwarna kuning Yang duanya Berwarna hijau Bukan kelapa hijau sobat ya Ini jenis kelapa biasa Punya saya yang ini Kalau orang sini Manggilnya ini kelapa puyuh sobat ya Saya enggak tahu Mungkin karena bentuknya itu Kecil-kecil imur gitu sobat ya Oke Nah ini dia sobat Inti dari video kita Kita akan membuka Satu persatu Nanti kelapa ini Tapi sebelum saya buka Ini semua sobat Saya ingin Menyampaikan kepada sobat Tips yang tadi Saya sampaikan kepada sobat Apa itu Bagaimana cara melihat Kelapa muda ini Paling muda Atau sudah ada berisi Atau tidak Caranya Dengan melihat Apa ini Tampuk dari Kelapa ini sobat Apa yang dilihat Coba Kita lihat dari dekat disini Ini sobat Kalau dilihat Coba sobat perhatikan Satu-satu Ini yang dari yang hijau Dua ini Kemudian ini Yang kuningnya Atau kelapa kuningnya Ini Ini berbeda sobat ya Tampuknya Apa yang berbeda Sobat lihat Tanda putih Yang ada di dekat Tampuk ini Nah ini sobat Yang mengeliling tampuknya ini Ini juga sama Sobat lihat Yang ini Tanda putih Nah Ini sobat ya Oke Nah Semakin Banyak tampuk putihnya Ini sobat Ini Ya kan Ini berdasarkan Pengalaman kami Dia semakin muda Ini sobat Artinya ketika Tanda putihnya ini Telah berkurang Maka Dia mendekati Kepada Tua Atau semakin Tua Gitu sobat Apalagi kalau tanda putihnya Hampir hilang Seperti ini Atau seperti ini Ya maupun ini Ini kemungkinan Sudah ada isi sobat Sudah ada isi Maksudnya apa Kelapa muda yang sudah cukup enak Untuk kita ambil Untuk membuktikannya Bahwa Tanda-tanda Dari Tampuk ini Putih ini berpengaruh Kepada tua atau tidaknya Kita langsung buka Yuk Kita lihat bersama Oke sobat Saya akan coba Buka dari yang Paling banyak putihnya ini ya Yang paling Kecil Yang paling mudah Kita lihat bagaimana isinya Sekarang saya buka dari kuning Sobat ya Karena dia ada 3 biji Sedangkan hijau Nanti kita belakangkan saja Oke Oh iya Sebelum kita lanjut Ini kebanyakan Tips ya Tapi ini perlu juga Saya sampaikan kepada sobat Membuka kelapa itu Bagi sobat yang belum tahu Saya pun gak ahli nih sobat Jarang-jarang juga buka kelapa Tapi mungkin tahu gitu ya Untuk airnya itu Gak dibuka dari sini sobat ya Dari sebelah tampuknya ini Bukan Tapi dari sebelah Belakangnya ini Gitu Ada pun tampuknya ini Kita Buang Untuk dudukannya Jadi posisinya Tip begini sobat Nah gitu kikir sobat ya Saya gak tahu nih bener apa enggak Ini para pakar ya Tapi kalau saya Biasanya seperti itu Oke Kita coba buang dulu Ditampuknya Bismillahirrahmanirrahim Oke Malum sobat Ini amatir Jarang Motong kelapa Ini pun gak tajam Kalau para pakar-pakar Sudah tajam-tajam sobat Oke sobat lihat Ini Sudah saya Buang Ini gak rapi sobat Lalu Kemudian Kita buang di bagian Ini Belakangnya Nah ini dia sobat Disini dia Yang Tempat kita ngambil air Us Kena air Kena airnya sobat Oke sobat Kita lihat Sudah terkupas Tinggal kita buka Nah kan Belum ada isinya Sobat Ini masih Kalau bahasa sini Masih ingus Ingusan Selemoan sobat Gak ada isi dia Nah ini kita buka nih Seperti ini isinya sobat Nah ini kalau yang dia tadi masih Banyak Apa namanya Putihnya sobat ya Ini udah Dibuang tadi Masih banyak putihnya Kayak gini hasilnya Sobat lihat ya Oke Kita coba belah Tuh Ini sobat Sobat lihat nih hasilnya Dia Nah Seperti ini ya Masih kurang ini sobat Masih kurang Kalau tua deh sobat Ini putihnya ini Gak ada sama sekali lagi Ya Dan ini pun dia akan Keriput ini Gak kencang seperti ini Itu tanda kalau dia sudah Mulai tua Kalau ini masih mudah Statusnya ini Semudah sobat ya Tapi Insya Allah ini sudah ada isinya Gitu sobat Kita coba nanti buka ya Oke Kemudian Kita coba Tadi yang ada Di bawahnya sedikit ini Kita lihat nih Putihnya Sudah agak Berkurang sobat ya Kita coba buka Kita coba buka langsung Dari Belakang ini saja Karena kita tidak untuk Diminum juga Kita cuma melihat aja Bismillah Ini sudah bersabut ya Sebenarnya sudah Agak Mulai menuju ke tua Tapi belum ini sobat Belum tua Oke Kita Lihat isinya Bismillah Ini dia sobat Balik dari dekat Nah Ini sobat ya Hmm Ini Kalau kita coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak sobat Airnya juga Coba kita coba Hmm Sudah manis Jadi benar Bahwa Hmm Kalau masih terlalu banyak Putihnya itu memang Kurang dia isinya Gitu Tapi ini sudah Enak Sudah bagus Jadi sobat lihat ya Ini tadi kan putihnya Sudah mulai Berkurang nih sobat Ternyata memang Isinya pun Agak Lebih tua Gitu Tapi ini sebenarnya Sudah agak Apa ya Ketuaan juga nih sebenarnya sobat Agak terlambat saya ngambilnya nih Ini agak terlambat saya ngambilnya Ini sobat ya Tapi gak apa-apa Masih enak kok Ini dia Yang kedua Nah yang ketiga ini Kita coba buka Hmm Hmm Gak mulai Gak apa nih sobat Sudah ada sabutnya Oke Kita coba lihat isinya Bismillah Nah ini kalau sobat Lihat Paling enak ini kayaknya sobat ya Ini sepertinya yang Tipe yang Sering dicari untuk Air kelapa muda Kita coba Bismillah Ya Ini dia Tidak begitu Tua Tidak begitu tua Dan tidak begitu muda Ini enak sobat Berarti tadi saya Salah sobat ya Ini tadi kelapa yang Paling bawah Karena tadi tercampur Jadi ini yang paling bawah ini Ini yang di atasnya tadi Di atas dari ini Kelapanya Oke Kita coba cicip Airnya Apakah manis atau tidak Bismillahirrahmanirrahim Oh Makanya sobat Ini cocok Inilah air kelapa yang dicari oleh Kita kita ingin mencari Air kelapa Ini dia sobat Jadi Coba sobat lihat Sobat perhatikan antara keduanya Yang sebelah kiri ini Ini putihnya masih agak Lumayan banyak sobat ya Sudah dekat ya kan Dibandingkan dengan yang ini Ini putihnya sudah Mau hampir habis sobat Ternyata Hasilnya memang Berbeda Yang ini Isinya lebih Lembut sobat Lebih lembut ya Sudah ada isinya Tapi lebih lembut Sedangkan yang ini Ini Cenderung agak keras Sobat ya Tapi masih muda Masih muda juga sobat Nah itu dia Dua Versi yang berbeda Dua tingkatan berbeda Tapi Apa namanya Karena Putihnya ini Ternyata Berpengaruh Sekarang kita coba lihat Yang Kelapa yang berwarna hijau Oke sobat Di kelapa yang berwarna hijau ini Saya punya dua jenis Maksudnya Dua tingkatan Yang berbeda Yang kiri ini Merupakan tingkatan Yang paling bawah Sedangkan yang kanan Ini satu tingkat di atasnya Kita lihat Ini berbeda Disini ada Putihnya Masih kelihatan sobat Sementara yang ini Putihnya sudah Mau hampir Hilang Ini lebih condong Kepada Mendekati ketua Sobat ya Tapi ini Biasanya Kalau untuk kelapa Yang berwarna hijau ini Justru yang seperti ini Yang enak sobat Berbeda dengan kelapa kuning Tadi sobat Kenapa Kelapa kuning itu Dia memang Karena untuk obat Dia tidak akan Semanis Kelapa berwarna hijau ini Sobat Biasanya seperti itu Nah sobat lihat ini Kita akan coba Buka dulu yang Ini ya Dari yang Masih ada putihnya Tapi sudah Sudah sedikit Putihnya Tidak terlalu banyak Kalau putihnya banyak Seperti yang Kelapa kuning Pertama kali kita buka Nah itu Kemungkinan Tidak ada isinya Kalau ini Saya yakin sudah mulai Ada isinya sobat Kita coba lihat ya Yuk Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini aku buka Kita lihat Bismillah Nah ini sobat Sobat lihat ya Memang sudah ada isinya Tapi ternyata Isiannya pun belum 100% Utuh sobat ya Artinya Sudah enak ini memang Tapi masih belum Sesuai dengan yang Kita cari sobat Saya coba lihat kan Seperti ini bentuknya Ini masih di atas Yang kuning tadi sobat Yang pertama kita Buka ya Masih lumayan ini Saya coba Bismillahirrahmanirrahim Udah ada rasanya Tapi belum manis sobat Ayatnya gimana Belum manis Kenapa Karena statusnya masih Mudanya belum cocok Belum pas ini sobat Oke Kita sampai di Kelapa terakhir Kita lihat Ini yang paling bawah tadi Pilihan saya pertama Dimana maksud saya adalah Ini sebenarnya akan Saya gunakan untuk Kelapa muda yang akan saya konsumsi Dari mana saya tahu itu Dari putihnya sobat Jadi putihnya ini tidak begitu Melebar ya Sudah mulai Hampir meredup putihnya Gitu Tapi masih ada putihnya gitu Nah tidak begitu banyak lagi Ini saya yakin Insya Allah Sudah Mulai berisi Dan saya yakin Insya Allah Airnya manis Kita buktikan Yuk Bismillahirmanirin Oke kita lihat Bentar Oke Kita lihat sobat ya Bismillahirmanirin Nah Uh kan Benar sobat Ini dia Apa namanya Kelapa yang kita cari Nih Saya lihat kan Pada sobat Nah ini dia Uh Perfecto sobat Ya Saya akan coba Makannya Saya yakin nih Udah Perfect ini Bismillahirmanirin Hmm Rasa kelapa sobat Iya Ini benar-benar Kelapa muda yang cocok Untuk kita Konsumsi Coba airnya Bismillahirmanirin Bismillahirmanirin Oke Cip sobat Ini juga udah Enak Udah standar kelapanya Memang Memang Kelapa muda itu Beda-beda jenisnya Sobat ya Ada yang dia memang Sangat manis Ada yang biasa saja Kalau punya saya ini memang Tidak begitu manis Tapi udah standar ini Hmm Standarnya kelapa muda lah Itu sobat ya Ternyata Benar Bahwa Putih dari tampunya itu Berpengaruh Kita tuangkan dulu ini Nah ya Sobat lihat ya Ini Putih dari dekat tampunya ini Sudah mulai Mau habis Dan hasilnya memang Isiannya juga Lumayan Bagus sobat ya Oke Jadi ter Terbukti Oke sobat Demikian tips yang dapat kami berikan Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan sobat mencoba Saya yakin Insya Allah Berhasil Oke sobat ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax